selamat datang di channel youtube isnu purnomo oke teman teman pada video kali ini kita akan membuat pemegangan keris berisi bunga teman teman jadi pemegang keris ini akan kita kombinasikan dengan bunga oke untuk bahan-bahan yang kita gunakan disini kita menggunakan resin SHCP warna pink terus ada pengaduk ada cetakan dari silikon serta ada bunga yang akan kita taruh di dalamnya nah untuk takarannya itu 100 ml banding 1 sampai 3 ml katalis kita aduk sampai benar-benar merata diaduk santai saja gak usah terburu-buru karena itu masih kering itu masih 5 jam tapi menuju gelnya itu sekitar 30 menit jadi kita masih punya waktu yang sangat-sangat lama teman teman oke kita aduk sampai benar-benar merata sampai merata ya teman teman jangan ada yang kelewat nanti ada bagian tertentu yang tidak kering kalau terlewat teman teman kita aduk kita aduk terus nanti bunganya itu sebelum kita masukkan itu harus kita tutup-tutup resin dulu kenapa? untuk mempleting bagian permukaan bunganya agar bunganya tersebut tidak ada gelembung yang tersebut saat nanti dituang teman teman nah ini sudah mau kita plating nah kita tutup-tutup seperti ini kita lapis seperti ini kita tutup-tutup nah kita tarik tutup-tutup lalu setelah itu kita posisikan di cetakannya teman teman ini cetakan terbuat dari silikon teman teman bisa pesan cetakan custom di Wicapu Kreatif nomor WA Instagram itu ada di kolom keterangan teman teman langsung saja ke Wicapu Kreatif atau juga di Shopee Wicapu Kreatif bisa custom teman teman tanpa minimal order bisa kirim ke seluruh Indonesia dan luar negeri oke ini kita masukkan nah posisinya kita balik karena emang posisi lubang itu nanti di bagian atasnya teman teman lalu kita capit agar tidak lubar teman teman gitu ya ini pemotongannya menggunakan sistem lokator teman teman yang dipotong memang tidak lurus agar bisa disatukan ke posisi semula teman teman kalau dipotong lurus biasanya mudah bergeser begitu oke kita isi sampai benar-benar full di isinya pelan-pelan kita cek karena kan bunganya itu menutup ruang tuang teman teman jadi kita harus pastikan bahwa benar-benar terisi sambil kita tekan-tekan jadi tujuannya kita menekan-tekan sambil mengisi itu tujuannya untuk mengeluarkan gelembung yang ada di bawah itu untuk keluar keluar ke bagian atas jadi gelembungnya bisa ke atas teman teman dituangnya gak usah terburu-buru perlahan saja sedikit demi sedikit itu tujuannya untuk menghindari gelembung terjebak nah itu dituang-tuang itu ada gelembung dari bawah bunga untuk naik ke atas diisi terus diisi sampai benar-benar terisi dan tidak ada gelembung yang keluar lagi ke bagian permukaan nah setelah kering maksudnya setelah kita isi full itu biasanya kita tinggal saja gak usah kita tungguin kalau bentuk-bentuk seperti ini kita tinggal saja tidak perlu menggunakan kipas juga gak apa-apa teman-teman tujuannya kipas itu hanya biasanya untuk membuang atau memindahkan konsentrasi panas yang ada di sekitarnya itu untuk pindah dari lokasi tersebut atau lokasi kerja kita tapi kalau bentuk-bentuk seperti ini itu tidak begitu panas teman-teman masih sangat-sangat umum lah begitu ya anget aja begitu terus ini ada gelembung bisa kita pecahkan agar nanti tidak diplak gitu ya teman-teman oke ini tinggal kita tunggu sampai benar-benar kering teman-teman setelah kering nanti kita keluarkan dari cetakannya datang bisa sampai 5 jam oke ini sudah kering ya teman-teman sudah kering kita keluarkan pengeluarannya cukup mudah teman-teman ini kita lepas dulu untuk pencopitnya lalu kita lepas juga karetnya teman-teman setelah itu sudah kita buka saja cetakannya lalu kita keluarkan langsung teman-teman ini kita lihat dulu seperti itu ada penyusutan ya teman-teman kita keluarkan kita intip terlebih dahulu seperti apa bunganya seperti itu teman-teman tinggal kita keluarkan keluarnya dari cetakannya seperti itu teman-teman jadi nah itu bagian-bagian tinggal dilepas saja kita bersihkan cukup menggunakan tangan bisa kalau seperti itu dan ini hasilnya teman-teman kita lihat ya kita lihat-lihat hasilnya seperti apa bunganya ada di bagian situ teman-teman nanti untuk bagian yang tadi lubang tuang itu adalah yang kita hubungkan dengan kerisnya teman-teman ini pegangan keris yang kita kombinasikan dengan bunga jadi seperti itu teman-teman biasanya yang seperti ini itu handle-handle mobil kayak gitu ya teman-teman zaman dulu nah kali ini zaman sekarang ada handle keris ada bunganya teman-teman kita lihat ini kita lampu juga bisa tembus teman-teman oke jatuh kita lampu juga bisa tembus seperti itu ukirannya juga terjebak teman-teman karena di cetakannya sudah ada ukirannya tinggal kita tuang saja teman-teman jadi teman-teman cukup mudah kalau ingin bikin-bikin seperti ini atau bentuk-bentuk lain tinggal pesan saya cetakan di Wecapu Kreatif teman-teman tidak perlu datang bisa BWA BDESEN atau teman-teman sudah punya master itu bisa tinggal kontak-kontakan BWA Instagram TikTok dan lain-lain semua sosial media kami tinggal tunggu sampai rumah jadi teman-teman oke seperti ini teman-teman oke terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini semoga bermanfaat jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tanya ke kolom komentar di bawah video ini atau teman-teman jika ingin menghubungi kami kontak kami ada di kolom keterangan di bawah video ini teman-teman terima kasih dan selamat menjelaskan aktivitas selamat menjelaskan selamat menjelaskan selamat menjelaskan selamat menjelaskan selamat menjelaskan